Kita wali kumpal jatuh hari ini saudara dengan informasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat pagi meninjau kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tegak. Dalam tinjauannya tersebut, Presiden bersama dengan rombongan olahraga pagi sembari mengelilingi Candi Borobudur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi punegara Iryana Joko Widodo bersama dengan rombongan mengelilingi Candi Borobudur dengan bersepeda santai. Sambil menikmati suasana lem sekitar kawasan Candi Borobudur, Presiden bersepeda sejauh 1,7 km. Presiden juga menyempatkan diri untuk berjalan naik ke Candi Borobudur. Kunjungan Presiden tersebut merupakan peninjauan terkait kesiapan wisata yang ada di Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Dengan adanya bandara baru di Kulon Broobudur diperkirakan akan bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Candi Termegah di Indonesia tersebut. Namun perlu diperhatikan, yaitu kesiapan infrastruktur untuk akses ke Candi Borobudur. Masih dalam rangka pengembangan empat destinasi wisata prioritas yang ingin kita kembangkan. Setelah kita kemarin melihat di Labuan Bajo, melihat di Toba, kemudian Mandalika, ini yang terakhir kita ingin memastikan yang berkaitan dengan Borobudur. Karena nanti akan dilingkan dengan selesainya Bandara Baru Yogyakarta.